Cumi saus tiram rasanya enak banget ya teman semua Tidak kalah dengan masakan resto Cuminya empuk dan membuatnya pun sangat gampang Halo teman semuanya ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar semua pada baik-baik ya Di episode ini Dapur Cantik akan membuat cumi saus tiram Bagaimana cara membuatnya ikutin terus ya nanti videonya Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya Supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel Ayo kita segera mulai Jangan di skip ya videonya hingga selesainya nanti Untuk membuat cumi saus tiram Di meja sudah ada 750 gram cumi segar Saya sudah bersihkan dari kotorannya Dan saya juga tidak pakai tinta hitamnya ya teman semua Dan cumi ini sudah dicuci bersih Dan sekarang siap untuk dimasak Cumi-cuminya saya potong-potong dulu ya Saya potong bulat-bulat aja seperti ini Untuk kulit arinya yang warna ungu ini Saya tidak buang ya Kalau teman semua tidak suka Mau dibuang kulitnya yang ungu ini Boleh-boleh saja ya Sesuai selera saja Untuk kepalanya ini juga Saya tidak buang ya teman semua Ini saya akan belah dua Yang pasti kotorannya sudah tidak ada ya Kalau teman semua memungkinkan matanya ini Mau dibuang boleh-boleh saja ya Mau tidak dipakai boleh ya Seperti ini Oke Saya potong-potong dulu semuanya ya Sampai cumi-cuminya ini habis Setelah dipotong-potong Cuminya akan saya marinasi dulu ya Cuminya sudah saya taruh di wadah yang lebih besar Kemudian saya akan tambahkan bahan-bahan marinasinya Ada garam Lada bubuk Kecap asin Baking powder Dan tepung maizena Baking powder dan tepung maizena Ini fungsinya juga supaya Cumi-cuminya ini lebih lembut ya Bisa lembut gitu Saya akan ratakan ya Cumi-cumi dan semua bahan marinasinya Saya menggunakan tangan Jangan khawatir Karena sudah cuci tangan dan sudah bersih ya Sampai tercampur rata ya Sudah tercampur rata ya Saya akan diamkan sekitar 30 menit Kalau mau didiamkan sekitar 1 jam Boleh-boleh saja ya Pasti akan lebih meresap Bumbu marinasinya ke dalam cumi-cuminya Bahan untuk bumbunya Hanya ada 3 macam ya teman semua Bawang putih, bawang merah, dan bawang bumbai Untuk bawang putih dan bawang merahnya Cukup dicincang kasar saja Seperti ini ya Kemudian untuk bawang bumbainya Nanti dipotong-potong saja Sebelum dimasak Cuminya setelah dimarinasi Saya goreng dulu ya Minyaknya sudah panas Digoreng sebentar saja ya Teman semuanya Sambil diaduk-aduk Supaya merata ya Matangnya Sampai setengah matang saja Sudah cukup Sudah setengah matang Saya akan angkat dulu cuminya Jadi jangan terlalu lama ya Supaya cuminya ini tidak alot Karena nanti juga masih akan dimasak lagi ya Saya matikan dulu apinya Sekarang saya akan mulai masak Cumi saus tiram ya Minyaknya sudah panas Saya akan masukkan atau tumis terlebih dulu Bawang putih yang sudah dicincang kasar ya Ditumis-tumis Sampai mengeluarkan aroma yang harum Saya masukkan juga bawang merah yang sudah dicincang kasar Oke ditumis-tumis juga semua bawang merahnya Sampai aromanya harum ya Aroma bawang merah dan bawang putihnya sudah harum ya Saya akan tambahkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong Kemudian cabai merah yang besar Dan jahe ya yang sudah dipotong-potong Ditumis-tumis Sampai semua bahan yang masuk ini mengeluarkan aroma yang harum ya Semua bahan yang masuk ini sudah aromanya harum banget teman-semuanya Saya akan tambahkan atau saya masukkan air ya Oke ditunggu sampai menditi ya airnya Airnya sudah mendidih ya teman-semua Saya akan tambahkan bahan-bahan yang belum dimasukkan Ada gula pasir Sambil diaduk ya Kemudian kaldu jamur Kecap asin Dan ini saus tiram ya Oke Diaduk-aduk sampai merata Sudah mendidih ya teman-semuanya Saya akan masukkan cumi-cumi yang sudah digoreng setengah matang Saya masukkan semuanya Diaduk-aduk sampai merata Jangan lupa teman-semua untuk dicicip rasanya ya Kalau mungkin ada yang kurang Kalau saya tidak kasih garam ya Karena memang sudah asin Ada kecap asin dan saus tiramnya Jadi tidak perlu saya tambahkan garam Oke Sudah mendidih lagi Saya terakhir akan saya masukkan Ini larutan tepung maizena ya Untuk mengentalkan Saya aduk-aduk Sampai merata Masih ada satu lagi yang belum saya masukkan Minyak wijen ya Ini memang harus paling akhir masuknya Supaya aroma minyak wijennya ini kuat ya Ini saya sudah cicip Dan rasanya sudah enak Sudah pas Sudah matang ya Saya akan matikan dulu apinya Cumi saus tiram Rasanya enak banget ya teman-semua Tidak kalah dengan masakan resto Cuminya empuk Dan membuatnya pun sangat gampang Semoga bermanfaat ya Buat teman-semuanya Dan jangan lupa Berbagi dengan teman-semuanya Terima kasih teman-semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Dan sampai ketemu lagi Di menu-menu berikutnya Dapur Cantik Channel Dadah